Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami dari kelompok pengantar pesikologi dengan materi pesikologi pendidikan yang beranggotakan empat orang. Definisi Psikologi Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani Psychology yang merupakan gabungan kata Psyche dan Logos. Psyche berarti jiwa dan Logos berarti ilmu. Secara harfiah, Psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah Psyche adalah jiwa, masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya meskipun tidak dapat dimengkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasar warsa ini, istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Pada hakikatnya, tingkah laku manusia itu sangat puas. Semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, manusia dipenungi oleh berbagai tingkah laku. Dengan demikian, objek ilmu psikologi sangat puas. Karena luasnya objek yang dipelajari psikologi, maka dalam perkembangannya ilmu psikologi dikelompokkan dalam beberapa bidang. Slide lanjut. Definisi pendidikan Pendidikan berasal dari kata didik. Pendidikan berarti memelihara dan membentuk pelatihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Perubah kawajah dan terahap dalam Muhyiddin Shah tahun 2001. Menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Silahkan. Pengertian psikologi pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang khusus mempelajari laku manusia dalam konteks pendidikan. Yang kedua, psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus. Yang ketiga, psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktik pendidikan. Nah, dari urayan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa psikologi di bidang pendidikan dimaksudkan melalui kegiatan pendidikan sehingga proses pembelajaran dan belajar mengajar dapat perlangsung lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta didik. Nah, selanjutnya, kita masuk ke dalam sejarah psikologi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, itu dari Democritus. Democritus merupakan filosof utama yang menekankan bahwa lingkungan dan suasana rumah membawa pengaruh penting bagi perkembangan kepribadian individu. Ahli yang kedua, itu dari Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada penggunaan prinsip psikologi. Aristoteles merupakan tokoh yang mengembangkan ide tentang psikologi daya. Psikologi daya memiliki tiga komponen penting dalam jiwa manusia yang saling bergantung satu sama lain. Komponen tersebut terdiri dari penalaran atau kognitif, perasaan atau efektif, dan kehendak atau konasi. Yang ketiga, yaitu dari John Locke. John Locke merupakan penganun empiris. John secara kritis mengemukakan bahwa individu lahir dengan jiwa yang bersih. Tetapi, secara potensial, jiwa individu sensitif untuk melakukan eksplorasi terhadap dunia luar. John mengatakan bahwa belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan hal utama. Yang keempat itu ada dari John Hendricks. John Hendricks merupakan tokoh yang mengawali penyelenggaraan pendidikan yang bersifat klasik atau secara rombongan. Selanjutnya, yaitu mengenai tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkat laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka, objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkat laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkat laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga, objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi pendidikan juga dibahas aspek-aspek fisikis atau gejala kibuaan yang terdapat pada siswa terutama ketika terlibat dalam proses belajar. Secara umum, para ahli membatasi pokok bahasan dalam psikologi pendidikan ke dalam Yang pertama, ada belajar. Belajar yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik, perilaku siswa, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada proses belajar. Proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar. Situasi belajar yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan baik fisik maupun non-fisik terkait dengan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya, ada ruang lingkung psikologi pendidikan. Menurut Samuel Smith, seperti yang diputip oleh Sumadi Suryabrata pada tahun 1984, ada 16 topik bahasan yang termasuk dalam ruang lingkung psikologi pendidikan. Yaitu, yang pertama, pengetahuan mengenai psikologi pendidikan atau yang disebut dengan The Science of Educational Psychology. Yang kedua, karakteristik pembawaan sejak lahir atau Haderity. Yang ketiga, ada lingkungan fisik atau yang disebut dengan Physical Structure. Yang keempat, perkembangan siswa atau yang disebut dengan Drought. Yang kelima, semua proses tingkah laku atau yang disebut dengan Behavior Process. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkung belajar atau yang disebut dengan Nature and Scope of Learning. Ketujuh, semua faktor yang mempengaruhi proses belajar, faktor dan condition learning. Yang kedelapan, semua hukum dan teori-teori belajar atau Laws and Theories of Learning. Selanjutnya, ada pengukuran, yaitu semua prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Itu yang disebut dengan Measurement atau Basic Principle and Definitions. Sepuluh, transfer belajar, meliputi bidang study, yaitu transfer of learning subject matters. Nomor sebelas, semua sudut pandang praktis tentang pengukuran, practical aspect of measurement. Dua belas, ilmu statistik dasar, elemen of statistics. Tiga belas, kesehatan rohani atau mental, mental hygiene. Empat belas, pendidikan yang membentuk karakter, character education. Lima belas, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah menengah, psychology of secondary school subject. Enam belas, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah dasar, psychology of elementary school subject. Next. Selanjutnya ada teori psikologi pendidikan. Psikologi di bidang pendidikan memiliki beberapa dasar teori yang menjadi landasan dan konsep dasar pelaksanaan psikologi pada dunia pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Di antaranya, yang pertama, teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme atau yang disebut dengan pilaku, yang menjadi pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang merupakan dampak dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dapat dikatakan telah belajar jika terjadi perubahan dengan tingkah laku pada orang tersebut. Yang kedua, teori manajemen operasional. Dalam teori manajemen operasional, disebutkan bahwa tingkah laku seorang dikontrol oleh konsekuensi yang mungkin terjadi. Baik itu dukungan positif dan negatif maupun hukuman positif dan negatif. Dukungan positif adalah sesuatu yang menyenangkan pada suatu tingkah laku. Dan dukungan negatif adalah menghapus hal yang tidak menyenangkan sebagai sikap dan yang dapat diterima. Sedangkan hukuman positif adalah hukuman untuk mengurangi perilaku tidak menyenangkan. Dan hubungan negatif adalah hukuman untuk mengurangi perilaku tidak menyenangkan dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, teori harmonik klasik. Teori ini melibatkan pembelajaran perilaku baru melalui proses yang seterus menerus. Dalam teori harmonik klasik terdapat tiga tahap, yaitu tahap yang pertama sebelum kondisi. Yaitu, rangsangan dari luar lingkungan menghasilkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang belum pernah dipikirkan. Tahap dua, selama penyesuaian. Yaitu, rangsangan dari lingkungan tidak menghasilkan respon terhadap rangsangan yang sudah diketahui. Dan tahap ketiga, setelah remediasi. Proses terbentuknya respon baru. Empat, teori kognitif. Teori kognitif atau yang kita sebut dengan kesadaran, fokus terhadap perubahan proses dan struktural mental yang terjadi sebagai hasil usaha untuk memahami lingkungan sekitarnya. Lima, teori koneksionisme. Teori koneksionisme atau yang disebut dengan asosiasi dikembangkan oleh Edward L. Thornton-Dick pada tahun 1878 sampai dengan tahun 1949 yang dikenal dengan teori respon stimulus. Dalam teori ini, disebutkan bahwa stimulus akan mengirimkan kestan mengenai panca indrah dan merespon perilaku. Yang keenam, teori gestal. Di dalam teori gestal, dijelaskan bahwa proses kognitif terjadi melalui pengaturan pesan atau pola yang selalu berkait dengan komponen, sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut teori ini, umumnya orang cenderung melihat hal-hal di sekitarnya secara menyeluruh. Selanjutnya, ada metode psikologi pendidikan. Pertama ada metode tes. Metode tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang berjifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Sedangkan, tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. Metode tes dilakukan dengan alat atau instrumen berupa tes atau soal yang valid dan reliable yang dilakukan dengan aturan tertentu. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan kecerdasan atau literasi maupun numerasi. Yang kedua, ada metode non-test. Metode non-test merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid yang pada umumnya bersifat kualitif. Metode ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Metode ini terdiri atas beberapa macam jenis seperti observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometeri, dan studi dokumentasi. Berikutnya, peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap kekembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, intah laku, dan komponen lainnya. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output, lalu penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga, proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari ibu dengan interaksi dan komunikasi yang menyebabkan. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi atau mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Tes bakat atau untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu pengembangan potensi diri siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Berbagai tes psikologi tersebut membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan potensial maupun impianan siswa dengan kemampuan dan bakatnya. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses atau belajar dan belajar. Yang kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar-belajar. Yang ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar-belajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Tujuan yang keempat yaitu membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Yang kelima, membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna. Sehingga, dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan, dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai juta 100%. Selanjutnya, apa manfaat dari psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Menurut Muhammad dan Biyani, pada tahun 2013, ada 10 manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari psikologi pendidikan. Yaitu, yang pertama, memahami perbedaan siswa. Pemahaman tenaga pendidik atau guru terhadap masing-masing siswa akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sesaran, serta pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, diciptanya suasana belajar yang kondusif. Efektivitas kegiatan belajar-belajar sangat diparuhi oleh kemampuan guru dalam menciptakan pelaksanaan belajar yang kondusif. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang tepat. Dengan mempelajari edukasional, psikologi, maka seorang guru dapat mengenal karakter setiap siswanya. Dengan begitu, maka akan ditemukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar-belajar yang efektif. Yang keempat, memberikan bimbingan bagi siswa. Ini berkaitan dengan rasa percaya siswa terhadap guru. Dengan adanya rasa percaya murid kepada gurunya, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah. Yang kelima, interaksi yang tepat dengan siswa. Ini sangat berkaitan dengan semua prinsip psikologi yang mendasari cara berkomunikasi yang tepat. Cara berkomunikasi yang tepat akan berdampak pada proses belajar-belajar yang lebih baik. Yang keenam, adanya evaluasi pembelajaran. Guru yang memiliki psikologi yang baik akan mampu memberikan penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran dengan adil tanpa membedakan setiap siswanya. Yang ketujuh, memotivasi belajar. Tenaga pengajar mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya akan membuat siswa tersebut belajar lebih kian. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psychology yang didapatkan oleh guru sehingga mampu memotivasi siswanya. Dan yang kedelapan, penetapan tujuan pembelajaran. Dengan adanya educational psychology, maka guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi ukuran apakah proses belajar-mengajar berhasil atau tidak. Dan memakai media belajar yang tepat. Psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam menentukan media pembelajaran yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, penggunaan media visual, audio, motorik, dan lainnya. Sehingga kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ke sepuluh, penyusunan jadwal pelajaran. Kondisi para siswa merupakan salah satu acuan dalam menyusun jadwal pelajaran. Bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang rumit seperti matematika akan lebih efektif bila berlangsung pada jam-jam awal belajar karena pemikiran siswa masih segar dan mudah berkonsentrasi. Kesimpulan, dari materi psikologi pendidikan yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses mengajar, pendidik dituntut memiliki pengetahuan mengenai materi yang diajarkan. Dan beberapa metode dalam penyampaian agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami peserta didik. Ada beberapa teori yaitu teori behaviorisme, teori manajemen operasional, teori harmonik klasik, teori kognitif, teori koneksionisme, dan teori gestalt. Sedangkan ruang lingkup pada dunia psikologi pendidikan bisa kita lihat di dalam proses pendidikan. Terhadap proses belajar dan tingkah laku pendidik dalam pembelajaran. Sehingga disimpulkan masalah belajar dan pembelajaran yang menjadi objek utama. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai psikologi pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan serta mempelajari materi yang telah kami sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!